Halo pencinta militer tanah air, selamat datang di channel nyaris terkenal Amerika Serikat akan memberikan sanksi kepada Turki setelah Turki membeli rudal S-400 dari Rusia Turki siap melakukan aksi balasan bila Presiden Amerika Serikat Donald Trump benar-benar menjatuhkan sanksi atas pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia oleh Ankara Menteri Luar Negeri Turki mengatakan sanksi semacam itu tidak akan dapat diterima oleh Ankara Diplomatop Turki itu mengatakan bahwa Presiden Amerika sebenarnya tidak ingin menjatuhkan sanksi kepada Turki Trump diperkirakan akan mengadakan pertemuan dengan para senator di Gedung Putih Untuk membahas sanksi potensial terhadap Turki Beberapa anggota parlemen dari Partai Republik telah menyerukan Trump untuk memperlakukan sanksi terhadap Turki Di bawah Undang-Undang CAATSA tahun 2017 Undang-Undang ini bertujuan untuk mencegah negara manapun membeli peralatan militer canggih dari Rusia Undang-Undang yang diteken Trump pada tahun 2017 itu mengamanatkan Bahwa Presiden berhak memilih 5 di antara 12 sanksi Mulai dari melarang pemberian visa dan menolak akses ke bank ekspor-impor yang berbasis di Amerika Hingga opsi yang lebih keras seperti melarang transaksi dengan sistem keuangan Amerika Dan menolak lisensi ekspor Turki sebagai mitra dalam program jet tempur siluman F-35 tidak setuju dengan keputusan Amerika itu Yang akan menangguhkan Ankara dari program tersebut Menteri Luar Negeri Turki mengancam akan memenuhi kebutuhan pertahanan negaranya di tempat lain Jika Washington tidak memberikan jet tempur F-35 yang telah dipesan oleh Ankara Dia menegaskan kembali bahwa Turki bukan negara yang akan tunduk kepada mereka yang menunjukkan permusuhan terhadap negara kami Turki telah berselisih dengan Amerika Serikat selama berbulan-bulan Karena Ankara membeli sistem pertahanan rudal canggih milik Rusia Beberapa waktu lalu, Washington mengumumkan bahwa Turki telah ditangguhkan dari program jet tempur F-35 Dan dapat terkena sanksi dari Amerika Kecuali negara itu membatalkan kesepakatan pembelian S-400 dari Rusia Terima kasih